Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali channelnya Yona Music yang kali ini Yona Music akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke tempat yang dulunya merupakan tempat lokalisasi yang mungkin dikatakan boleh lokalisasi terbesar kedua setelah Gang Doli Yaitu tempat lokalisasi gedung bandeng yang ada di desa perajakan Semoroto Kabupaten Ponorogo dan ini penampakan Dan kita lihat waktu itu Kabupaten Ponorogo melakukan penggusuran dan lembaran waktu proses penggusuran dilakukan pada 4 tahunan yang lalu Jadi mungkin kejadiannya 2015 Ini jalan akses masuk menuju lokalisasi gedung bandeng Jalannya masih seperti dulu jadi masih banyak lubang dan aspalnya sudah rusak Oke sebelum kita masuk menuju lokalisasi kondisi sekarang gedung bandeng Kita coba kita lihat kita simak lokalisasi dung bandeng tempo dulu biar anda lebih mengenang Dung bandeng tempo dulu oke kita lihat Dung bandeng tempo dulu oke kita lihat Kondom baby ? Hai Hai ? Hai Itu tadi adalah acara kegiatan pada tujuh gelasan Kala itu gak tau ya Itu tanpa lokalisasi dong bandeng masih beraktivitas Dan memang seru banget Dan kita lihat sekarang kita langsung menuju lokalisasi dong bandeng Yang kondisi sekarang ini jalan masuknya Jalan masuk masih seperti dulu masih rusak Jadi mungkin gak ada perbaikan dari pihak pemerintah Nah sekarang kita lihat kondisi sekarang Lokalisasi dan bandeng yang dulunya sangat rame Para pria hidung belang Banyak orang-orang yang penasaran Yang ingin datang kesini Karena disini sangat rame banget Kita mahal Sekarang kita bisa lihat keadaan Tempat lokalisasi gedung bandeng Yang sekarang Yuna Music upload Ini barusan saja Bulan April Dan kita lihat Kondisinya Bangunan sudah hancur Tempat-tempat Warung-warung juga sudah gak ada Jadi tinggal Puing-puing bangunan yang ada Dulu ini merupakan tempat lokalisasi yang sangat ramai banget Jadi kita bagi teman-teman semua yang penasaran bagaimana keadaan Tempat lokalisasi gedung bandeng sekarang Anda bisa simak terus di channel Yuna Music di video ini guys Jadi Anda bisa lihat kondisi terbaru keadaan Dan mendengar-dengar ini mungkin akan dijadikan tempat wisata Atau gimana Karena Sudah ada Itu kayak Bangunan atau tempat istirahat guys Jadi Mungkin dijadikan tempat wisata keluarga Atau Tempat selfie guys Setelahnya Sambil jalan-jalan kita bisa melihat-lihat Puing-puing Terbaru kondisi tempat lokalisasi Dung Banteng Pono Rogo Dari pihak desa mungkin ada Atau Tidak diurus Jadi kondisinya sangat terbang lai banget Yang ada hanya sisa-sisa puing bangunan Dan Kalau dijadikan Tempat wisata keluarga Dan juga bagus Daripada kondisinya terbang lai Seperti ini guys Lihat kondisi bangunan sudah hancur Yang adanya Ilawang dan Rumput-rumput liar Jadi wanita liarnya sudah gak ada Sudah lari Menggang-langgang Semenjak digusir oleh Bupati Pono Rogo Dan ini ada Kayak tempat Perstirahatan yang ada di Kayak Gundukan Gundukan Tanah Mungkin ini bekas bangunan Atau gimana Sekarang kita coba naik Sekarang kita coba naik Ke lokasi yang tertinggi Ada di bekas lokalisasi gedung bandang ini Ada semacam gundukan tanah Yang diatasnya Ada gubuk atau tempat beristirahatan Jadi kita bisa lihat Atau kita Lihat luas dari Kondisinya sudah sangat hancur Dan kayaknya cocok banget ya Buat wisata keluarga Daripada Tergang-kelay seperti ini Banyak ada tempat peristirahatan Kayak ada Kayak gubuk-gubuk kecil gitu Dan bagi anda yang penasaran Dan ingin berkunjung ke sini Nanti dari perempatan Semoroto Ambil ke arah utara Anda Terus Atau panya Gedung bandang prajikan Anda bisa sampai lokasi Dan bisa lihat Kondisi Sekarang Oke Sampai disini Saja Dari Yuna Musyik Yang bisa disampaikan Tentang kondisi terbaru Tempat lokalisasi Yang punya sangat rampai Gedung bandang Ponoroko Dan semoga Bermanfaat Dan menambah Pawasan anda Dan dari Yuna Musyik Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton